Intro Saya lulus tahun 2007 di SMA 65 Saya lulus SMA tahun 77 Oh, 84 Tahun 1990 Saya lulus SMA tahun 1992 SMA saya 84 Yang paling saya ingat waktu di SMA adalah guru bahasa Inggris namanya Pak Hadi Karena dia disiplin, dia tegas, dia selalu mengajarkan hal-hal yang baik Kalau yang diingat dari guru yang pasti ya pertama ilmu yang disampaikan Yang kedua gaya mengajarnya Yang ketiga pasti nasihat-nasihatnya Yang saya ingat waktu itu kimia Gurunya galak sekali tuh Sama bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris saya senang karena gurunya memang enak Dulu pengalaman saya waktu SMA adalah guru saya namanya Budwi Dia guru favorit matematika Orangnya tegas, galak, disiplin dan menghasilkan siswa yang bagus Ada salah satu guru yang paling saya ingat Dia guru fisika saya Orangnya sangat disiplin Dan akhirnya kedisiplinan itu terbawa sampai sekarang Ketika saya menjadi guru sekarang Kedisiplinan yang waktu itu dilakukan oleh guru saya itu membekas dan akhirnya saya terapkan sekarang Kalau menjadi guru memang penuh suka dan duka Sukanya ya karena menjadi guru itu adalah bagian dari ibadah sodakoh jariah Yaitu menyampaikan ilmu yang bermanfaat Selama ilmu itu bermanfaat Maka insya Allah kita akan mendapat berkah dari ilmu yang disampaikan tersebut Kalau dukanya namanya menghadapi murid yang penuh dengan dinamis Dengan karakter yang heterogen atau beragam Maka untuk menghadapi peserta didik kita itu juga penuh dinamika juga Suka dan dukanya saya tidak merasa duka ya Tapi saya mengambil yang sukanya saja Karena mengajar itu adalah suatu panggilan Ataupun itu sudah dari nurani saya sendiri Jadi tidak merasakan dukanya seperti apa Dukanya di saat siswa kadang-kadang tidak mau mematuhi apa yang ada di dalam lingkungan sekolah Suka dukanya kalau dukanya sih ya kadang-kadang ada beberapa anak yang Kadang-kadang bikin masalah Itu kadang-kadang dukanya ya kalau dikasih tahu Tidak bisa ya tidak bisa didengar dan sebagainya Ya kalau senangnya kita memang enjoy karena itu panggilan jiwa Saya bangga menjadi seorang pendidik karena bisa mengembangkan apa ilmu yang saya punya Kemudian kalau dukanya tidak ada semua pasti ada suka duka Tetapi lebih banyak sukanya karena saya banyak memahami berbagai karakter dari anak didik yang saya bina Suka dukanya, sukanya sih banyak dukanya ada kalau saat anak ada bermasalah Dan sukanya banyak karena setiap tahun kita objeknya berbeda Saya berharap bahwa kedepannya guru-guru itu harus mempunyai karakter, talenta yang lebih Sehingga anak didik semakin baik, semakin berkembang, berkreasi, dan berinovasi Kita sering mendengar ada istilah guru zaman now sekarang gitu ya Artinya guru kita sekarang ya harus up to date gitu Guru itu bukan hanya mengajar di kelas yang utama mendidik Nah mendidik anak sekarang itu seperti dalam hadis dikatakan didiklah anakmu sesuai zamannya Artinya kita jangan selalu ingat zaman dulu, dulu waktu ibu SMA, dulu waktu ibu kecil gitu Zaman dulu dengan zaman sekarang beda Bahkan anak-anak malah bisa ke kita gitu Ya zaman ibu mah gak ada internet, zaman ibu mah jajan 25 rupiah cukup gitu Artinya ya kita harus berkembang, ya lihat kondisi sekarang seperti apa dan kita harus menyesuaikan diri, itu intinya Untuk para guru ke depan tetap bersabar Karena tugas guru itu salah satunya mendidik Bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tapi membimbing bagaimana mengarahkan anak Supaya berkualitas, bertakwa, kemudian yang sekarang tuntutan adalah ilmu pengetahuan disertai dengan teknologi yang tinggi dan berkarakter Itu adalah yang harus kita terapkan saat ini Harapan saya buat seluruh guru di Indonesia, jangan sampai kita tidak belajar Sebagai guru kita terus belajar walaupun mau dekat-dekat pensiun ataupun sampai kita meninggal tetap harus belajar terus Harapan guru di Indonesia adalah supaya guru di Indonesia tetap maju Dan selalu semangat untuk menghadapi semuanya Dan kita tidak boleh bosan menghadapi anak Harus tahu karakter anak seperti apa dan mengikuti zaman yang ada Selamat hari guru Semoga kedepannya bapak ibu guru semakin bersemangat mendidik anak bangsa Agar anak bangsa menjadi hebat Selamat hari guru Indonesia dan saya berharap guru Indonesia makin profesional, makin kreatif, inovatif, berkualitas dari guru oleh guru untuk anak bangsa Selamat hari guru untuk guru Indonesia Harapannya kita tetap bersabar mencerdaskan anak bangsa Selamat hari guru semua guru lebih maju lebih sejata Amin Selamat hari guru Buat seluruh guru di Indonesia Saya ingat pepatah Cina Laut tak mesti dalam, yang penting ada naganya Gunung tak mesti tinggi, yang penting ada dewanya Artinya kita tidak usah menuntut sarana, prasarana dan lain-lain Kita juga tidak bisa seperti dewa atau seperti naga Tapi berbuatlah yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia Apapun bisa kita lakukan untuk memajukan pendidikan di negeri ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.